Semua olahraga, kok aku nyamannya di basket ya? Waktu kecil, pas gede, kok nyaman sama pemain basket ya? Tidak bisa bermain basket lagi, atau tidak bisa datang ke tempat hiburan malam lagi? Oh sh**t Mau bilang apa? Ya sensor aja nih ntar ya Ayo Ini pertanyaan terakhir nih Mika ini pasti lu yang bikin pertanyaan Iya tuh Mika nih Gue pilih So here we go again, Indonesia number one hit music station Yes we are Prambors Ada Rafa disini, Kaulah Muda Dan hari ini gue serang banget Karena setelah gue kemarin sempet nonton pertandingan dia di Youtube Menang juga, ya kan? Anaknya emang si sporty banget ya Bener banget Dan sekarang gue udah berseslebew Bukan dengan selebew Ini belum sampe satu menit udah diselebewin kamu ya Ada Erika Carlina Batlawas Sukri Hai Hai Gimana, gimana? Kayaknya sehat banget nih Wih sehat banget Gak usah nanya kabar lah ya Kalau Erika mah anaknya si sporty banget Lu seneng gak sih punya Apa namanya Penggambaran atau orang mengenal lu sebagai si paling sporty gitu? Seneng kok Seneng-seneng Biar balance aja Maka kehidupan malam dan sportinya bisa Kan orang-orang tau ya kisah hidup gue gimana ya Gila, gila, gila Jadi ya bisa dicontohnya minimal bagian sportnya Yang lainnya jangan Ya bener-bener Dibijakin lah ya Karena selalu ada dua pilihan Yes or no kan Atau gimana gitu ya Nah kalau sekarang kesibukannya Selain ngurusin IBL-IBL ini Ngapain aja tuh gak? Udah keliatan disini ya Kalau mudanya Strong together Aku lagi sibuk persiapan film baru Terus ada film-film mau tayang juga Bulan September, Oktober Terus Horror ya itu yang kemarin? Horror sama Sri Mulat Baba kedua juga mau tayang September Jadi ya mempersiapkan itu semua Sama ya itu lagi mau jalan syuting film baru Wih seru banget Tapi tetep bisa Olahraga gak ada di tengah-tengah Pokoknya apapun yang kita bahas harus ada olahraganya Kan lu yang paling si sporty banget kan? Iya betul-betul Pokoknya aku udah siap kok main porak Mantap Next level setelah IVL masuk main porak Pokoknya kalau nyari duta-duta yang gitu-gituan ma Yang kayak gini Emang aku nyari duta kok? Nyari duta ya Nyari duta kan? Iya duta Semuanya tentang duta Semua tentang duta Iya kita gak mau nafik kawan-kawan Kita yang masuk akar aja ya lah That's why kenapa lu akhirnya memutuskan Yaudah gue mau jadi KOL-nya IBL Karena dutanya jelas ya Oh betul sekali Semua kan kalau kerja pasti ada dutanya Betul Cuman kalau aku terjun ke Maksudnya dunia olahraga sampai sebegininya Emang kan dari kecil Dari kecil banget Dari kecil TK SD SMP SMA Lulus SMA Ternyata sampai sekarang olahraga masih aktif Jadi orang juga ngeliatnya Oh ya emang iya sih dari dulu seperti itu kan Jadi ya Dan aku ngejalanin juga seneng Happy gitu kan Daripada olahraga doang Tapi gak bikin apa-apa Kenapa gak sekalian Ngemajuin olahraga Indonesia Gokil Gokil Ini Susi motivasionalnya Sebentar kita coba gali sisi lainnya ya Tapi kalau dari lu sendiri akhirnya menjadi KOL-nya si IBL ini Menurut lu apa yang dilihat sama si IBL Sehingga lu merasa kayak Oh iya cocok nih si Erika nih buat jadi KOL-nya Mungkin Mungkin Asik Menyanyi Menige Bas Sorry Gua sambungin mulu kan Ya karena olahraganya masih aktif sih ya Dan juga kan Sering banget Kayak ada beberapa teman-teman Mungkin ada Arafi Bading Dan lain-lain juga suka bikin acara olahraga Mungkin kayak Vindes kemarin Jadi dari situ Kalau mereka nonton kayak Oh ya emang Erika tuh emang bisa olahraga ya Dan dia aktif Dan dari akunya juga mau Gitu loh niat Jadi Dari pertama Kedua Ketiga Dari situ seterusnya Setiap ada acara yang berbobo-bobo olahraga Pasti Ngonteknya aku I see Tapi IBL berarti Per kapan tuh? Tanggal 13 Agustus Setelah ulan tahun aku lagi tuh Sepuluh ya? Sepuluh Berarti Tuhan itu sudah menciptakan aku Olahraga banget Iya Nanti kita denger-dengar Kemenpora mau bikin tanggal 10 tuh Arie olahraga nasional Wow Iya betul sekali Pokoknya ulan tahun gue Semuanya Lomba olahraga Iya kan? Apapong gitu kan Birpong gitu kan Apapong lagi gue ngomongnya Ya kayak gitu Pokoknya semua tentang olahraga itu Udahlah Erika aja lah ya Saking olahraga bangetnya tuh Yang tadi udah lu bilang Dari kecil SMA And then Akhirnya dapet beasiswa Iya Biar masuk kuliah Karena olahraga juga kan? Betul Jadi waktu lulus SMA itu SMA kebetulan aku medalinya banyak banget Gila 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 Naik dong Sombong Harus sombong bro Karena susah dapetinnya kan? Bener Tapi sejujurnya Aku sekolah di BPP Kapanabur nih Oke Untuk masuk dan Apa ya Sekolah disitu tuh emang Kalau yang pinter-pinter Nggak pinter Nggak naik kelas Nggak naik kelas Emang seketat itu gitu loh Dan aku tuh bandel banget Zaman sekolah bandel banget Nggak kelihatan loh Masa sih? Nggak kelihatan loh Cuma disini loh Thank you Kita pula kalau muda ya Terus Jadi kayak Bandel banget Cuman Karena medalinya banyak banget Jadi kayak Udah Erika pokoknya terus naik kelas gitu Jadi terselamatkan karena prestasi Betul Sampai udah Kelas 3 SMA Kayak ditawarin Masuk di salah satu universitas Tapi menjadi salah satu pemain basket di universitas itu Seru banget Aku bukan mau sombongnya Tapi kayak Ya Eh Yang bilang sombong nih ya Makanya berprestasi bos Nah itu Yang bilang sombong aja Susah Cuman aku tolak Karena aku mau jadi duta Duta Itu intinya Iya Itu realistis lah teman-teman lah ya Kenapa harus berpikir yang enggak-enggak Nah lu masih inget nggak Pertama kali olahraga yang waktu lu masih kecil Pertama kali lu sentuh tuh apa? Eh umur Langsung mas get ngomongin dong Beneran umur 8 8 tahun 7 tahun deh Basket Umur 7 tahun itu papi aku ngajarin pertama kali ngedribble bola Gokil Karena emang papi aku anak basket Pemain basket dulunya Mami aku pemain volley dulunya Emang olahraga banget keluarga aku ya Iya 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 Jadi diajarin bener-bener basicnya Mami tuh ngelesin aku renang Tapi tetap pertama kali yang aku sentuh itu bol basket Basket air ya? Bola-bola iya Enggak dong Jilin digabung Enggak jangan digabung Terus renang Abis renang aku diajarin volley Abis volley aku diajarin kasti Mungkin sekarang udah Orang udah gak tau ya Baseball ya Semacam gitu Terus baru yang lain-lainnya Jadi sampe detik ini kalo misalnya aku Badminton 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 aku pernah Tenis juga pernah Tapi gak aku dalamin Yang aku dalamin sih Itu gak didalamin aja bisa menang loh Mas pada kamu Aku gak mau sombong lagi ya Boleh-boleh Ini emang tempat sombong nih Apa pokoknya yang mau disombongkan nih Jadi ya basket yang aku tekunin Karena dari semua olahraga Kok aku nyamannya di basket ya Waktu kecil Pas gede kok nyaman sama pemain basket ya Modusnya memang sudah diranjang sedemikian rupa Dari kecil kawan-kawan rupanya ya Iya iya Tapi di basket posisi apa? Gak mungkin playmaker ya Emang? Gak bisa Aku fokusnya kurang Oh kurang ini ya Kurang kesit lah ya Dua apa tiga? Tiga ya? Aku tiga Oke Selalu tiga Yang dideketin pemain basket Posisi berapa? Deketin pemain basket Aku dideketin Oh iya maksudnya itu Maksudnya sih Tiga apa empat ya? Bukan ya? Aduh takut banget Takut sih Ntar minta spill-spill lagi nih Kalo udah di kolom komen Biar daripada gak penasaran Dua ada tiga ada Oh bisa Wih pilihannya banyak Pilihannya banyak ternyata Kalo udah muda ya Nah kalo dari Apa namanya Tadi udah lu mention Semua olahraga Tapi dari prestasi Yang paling banyak Tetep di basket juga? Kalo olahraga Prestasi paling banyak ya Di basket Di basket ya Sisanya ya Iseng-iseng aja Iseng-iseng aja Biasa kan ada Sekolah kan kayak bikin porseni gitu kan Eh kurang tim nih Masukin aja Oh dulu pernah Lomba lari Yang cepet-cepetnya tuh 100 kilo ya 100 kilo ya Yang paling Ah ini Sprint gitu ya Iya sprint 100 kilo 100 kilo Sini Bandung kali ya 100 kilo Cilacap kali gimana tuh 100 meter Iya 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 100 meter Nah jadi dulu kan kalo di Kalo di sekolah itu kan ada pon ya Nah pon itu tuh aku dimasukin Renang Renang Terus lari Lari basket Cuman pas renang Aku pura-puranya menstruasi Terus udah gitu Guru aku yang kayak Mens itu bisa dipakein apa gitu Iya iya Gak bisa gak bisa gak bisa Lari aja lari Lari Tapi lari itu aku juara Juara tiga deh kayaknya Oh juara tiga Aku gak suka nge Lari-lari Aku sukanya Ya suka yang serius Udah ketahuan Ujungnya mau dibawa kemana Nah itu dia Ini ada beberapa random question Sebenernya yang dititipkan Sama produser kita ya Yang pertama adalah tentang Tipe pebasket Jago versi Luta Yang seperti apa Yang bisa ngedang kah Yang shootnya jago kah Atau layupnya Nusuk banget Apa gimana Asisnya oke Aku suka sama pemain basket Yang bisa Namanya gak apa-apa sih Oh iya gak bisa Kalo tripoinnya bagus itu Ada Prastawa Ada Yuda Ada Siapa sih Rory Pandey Andre Iya Andre Itu terus Daniel Wena sih Gue sebut nama lu Lu bayar ya Wena Tripoin yang Masuk-masuk lagi itu siapa lagi ya Banyak sih Cuman yang temen-temen Yang aku perhatiin banget Ya mereka-mereka inilah Yang tripoinnya suka masuk Dan menurut aku Itulah pemain yang bagus Kenapa Ya ngejar poinnya Jadi cepet aja gitu loh Apalagi kemarin ngeliat Indonesia pas main Kayak yang aku harapin adalah Susul-susul Pakai tripoin Tripoin Jadi biar lebih cepet aja Menangnya juga lebih jelas gitu kan Betul Itulah mungkin alasan Jadi cukup tau lah ya Kalau muda kenapa kemudian Dijadiin KOLnya IBL Karena udah paham banget Hadiahnya juga Hadiah lagi Juaranya juga udah jelas Udah banyak Makanya dijadiin Si KOL dari IBL IBL tadi udah di mention Tanggal berapa? Tanggal 13 Agustus Nonton Karena aku juga mau disana Menyaksikan langsung Temen-temen aku main Ini pasti seru banget Banget Yes Karena apa ya Kalau kemarin kita ada FIBA FIBA itu kan antar pemain ya Maksudnya Eh antar pemain Antar negara Gitu ya Kalau Kenapa IBL juga seru Karena antar Antar klub itu Sebenernya Kalau yang aku lihat Pertemanannya tuh luar biasa banget Cuman kalau di lapangan Kayak beda gitu Di luar lapangan kayak Hey bro Ayo cabut-cabut-cabut Tapi kalau di lapangan Mereka bener-bener ambisius banget Kompetitif banget Dan seru gitu Aku suka deh Kalau ada yang berantem-berantem gitu Kerehatan sih Kemarin sempet ada highlightnya juga ya Ya kan Sorry Mas Rehan Soalnya kemarin gue juga ada tugas di IBL Terus Gue sempet buat jadi yang Apa namanya Yang Kalau lagi break Lagi Aduh gue lupa lagi Sebutannya Apa tuh Kayak hos-hosan gitu ya Nah itu Pokoknya kalau misalnya lagi break Gue masuk untuk bagi-bagi hadiah kan Dan itu pertama kalinya gue ngeliat Orang Indonesia IBL Dan Sepadat itu emang Iya 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 Kayak mikirnya mungkin kayak Indonesia Yaudah lah layup aja Ternyata ada dang-dangan juga Iya betul Betul kan ada dang kontes juga Ada dang kontes juga Dan kemarin sempet ada ini ya Kayak selebriti Yang apa namanya All Star gitu ya Aku juga main sih itu Main disitu Gimana Semuanya kayak Gampang lah ya Sebenernya gini Kalau di lapangan basket Itu dari dulu kan emang udah terbiasa ya Maksudnya ditonton Dan lain-lain Cuman kalau di lapangan IBL Apalagi kemarin tuh lapangan FIBA Pasti beda banget lah Semangat vibe-nya Ditonton banyak orang Atlet-atletnya juga nonton lagi Iya Inget gak waktu kemarin gue di IBL All Star Sebelah kanan atlet semua Iya Jadi kan bingung ya Kena mental ya bunya Keder Jadi keder Tapi kalau dari lu sendiri Tim yang lu jagoin apa deh Tim yang gue jagoin sekarang Kalau gak bisa satu Tiga deh Yang gue jagoin itu Ada Pelita Jaya Of course Dari dulu sih Gue suka banget sama Pelita Jaya Terus Apa lagi ya yang gue suka Daripada berantem Pelita Jaya aja deh Difiksin satu aja Biar mau gue jod Kenapa Pelita Jaya Dari dulu emang gue Dulu tuh yang gue liat pemain-pemainnya Bagus Dari jamannya Kelly juga Ya Masih muda banget Bener-bener Semua-semuanya Oke Jadi kayak Keren aja Gue gak ngerti mungkin Cara mereka latihan Pada serius semua Ya kali Bercanda Itu main job play aja Kalau mau bercanda Dia gue suka aja sih Ngeliatnya Sampai sekarang masih suka Ngeliat Pelita Jaya Karena kalau gak salah Sekarang poin tertinggi Juga Pelita Jaya Oh iya Ya kan Berarti gak salah dong gue pilih Bener ya Iya Saya tau karena saya juga mendukung dia Oh iya Dari siapa pemain yang Lo suka dari Pelita Jaya Gue suka Gue lupa namanya Karena gue gak terlalu Ciri-cirinya Biar aku lihat Nomor 33 Nomor 33 Yang luar negeri Oh iya Itu dia Itu pokoknya Kan waktu Nge-MC disana kan Jangan mau mihak ya Oke bagi-bagi hadiah Gue Antusias jadi teriak juga Kalau masuk gitu kan Nusuk Waduh Teriak tapi ditugur Oke Disini saya menyatakan sikap Karena di Prabowo Gue selamat ya Gue aman lah ya Itu dia Nah Kalau ditarik lagi Untuk EBL Sebelum-sebelumnya Sebenernya yang ngebedain Sama EBL yang kali ini Kalau dari Pengeliatan lu Kira-kira apa yang ini Sekarang Yang bikin aku Bisa bedain sama yang sebelum-sebelumnya Sebenernya sama-sama seru sih Selalu ada yang Gini Kenapa Orang tuh harus nonton basket Di tiap Ya maksudnya Kayak Tiap musimnya gitu ya Apalagi yang sekarang Yang baru Karena bakal Terjadi hal-hal baru Di lapangan Kalau yang gue bisa sebut Kayak basket itu Ada dramanya juga loh Asli Jadi Buzzer, beater Semuanya tuh Kemarin pun Orang main basket tuh Ada aja kejadian Kita bukan nyari ributnya Tapi kayak orang ngedang Tiba-tiba jatoh Ininya robek Iya Ada pemain Filipin Ininya robek Terus dia harus bangkit Bangun lagi Tapi Dia dijahit dulu Gak tau sempet dijahit atau gak Kayak di step plus gitu kan Tiba-tiba dia dateng lagi Masuk lagi ke lapangan Jadi kayak gue nonton film aja Gitu loh Gue suka gitu loh Semuanya lengkap disitu Olahraganya ada Dramanya juga ada Pecinta-pecinta basket Kalau emang pengen ngeliat Pemain-pemainnya Idola-idolanya Ada pergerakan Atau perubahan apa sih Kalau mungkin dulu Dia bisa ngedang Sekarang ngedangnya muter-muter Kali kan Harus nyaksin sendiri Karena beda aja gitu Nonton di TV Atau nonton di laptop Handphone Sama aslinya beda Kita sorak-soraknya beda Manager aku Kalau lagi nonton Wah Udah Padahal Pengen pindah bangku gitu Tapi manager gitu ya kan Sampai jobak-jobak Heboh-heboh Heboh-heboh ya Tapi emang seperti itu Karena drama di dalam lapangan basket Bahkan satu detik loh Betul Bukan bisa berubah loh coy Betul-betul Dan kalian dari situ akan sadar Ternyata pemain kita tuh di Indonesia Sama loh Kalau kita nonton-nonton NBA Gitu-gitu tuh Orangnya keren-keren semua Jago-jago semua Jago-jago Orang Indonesia ada kok Yang bisa ngelempar Ngeshoot dari tengah lapangan Ada Eh jangan salah Kemarin kan abis menang Lawan Filipina Nah Jangan ngerem Indonesia bos Keren banget Keren-keren Nah mungkin itu jadi alasan ya Kenapa lu jadi suka banget Sama basket ya Iya Padahal susah loh Basket susah kan Karena banyak aturannya Lebih susah Cari pacar sih Kayaknya aku udah jomblo setahun Oke kali ini kita akan Berpindah topik Lebih kebagian hati ya Sepertinya ya Iya tapi bener seru Aku suka banget Dan juga ya Yang kalau misalnya Aku bisa Kasih tau ke kalian Kemarin kan mungkin Jadi pertama kalinya Indonesia Masuk 10 busan Ya keren banget Setelah beberapa lama Banget Dan jadi tuan rumah Pertama kali Semenjak tahun 1993 Jadi tuan rumah Di Indonesia Dan aku yakin banget Indonesia itu ada Ketar-ketirnya juga Mentalnya mungkin kayak Aduh aduh gue pengen Kasih yang terbaik Mau kasih yang terbaik Gitu loh Tapi itu kan ngelawan Negara-negara lain Betul Tapi kalau di IBL Mereka bakal ngerasa yang kayak Ah ini mah gampang Ini bisa-bisa Ayo kita menang Jadinya mereka Bener-bener totalitas banget Kalau udah di lapangan Nah disitulah serunya Jadi kayak Wah gila ya Ini jago-jago Wah gila Jago-jago Semuanya ngeluarin Skill-skillnya Karena ngerasa kayak Ya elah Dia doang Mentalnya lebih Kalau ngelawan Maksudnya Sesama teman tuh Mentalnya pasti lebih Jadi Kejar-kejarannya itu loh Kejar-kejaran skornya itu loh Iya That's why Kenapa kamu harus nonton Untuk pertandingan Ini udah playoff loh ya Iya Tapi sebelumnya kan Sempat tertunda tuh Beberapa tahun gitu kan Kita gak sempat nonton Secara live Bisa nonton Tapi cuman Sistemnya bubble Dan segala macem kan Nah pas lu dateng Pertama kali Gimana perasaan lu Pas ngeliatnya Itu seneng banget sih Jadi Waktu semenjak Aplek covid ya Maksudnya itu kan Nonton basket Yang tadi aku bilang Beda banget Suasanya nonton basket Sama di hp Tetep sama serunya sih Iya Cuman kangen aja Untuk teriak-teriaknya Ngeliat bener-bener Mereka juga lah Gak usah kita yang nonton Yang main basketnya juga Beda pasti Gak ada teriak-teriak langsung Gak ditonton banyak orang Kita sebagai penonton happy Pemainnya juga pasti happy Gitu loh Semenjak Udah dua tahun Akhirnya aku dateng lagi Kemarin pas IBL Aku selalu bilang sama Rehan Gue gak mau tau Gue mau duduk Paling depan Iya Gue emang kalo lu perhatiin Gue selalu duduk Paling depan Gue pengen menyaksikan Tiap langkahnya Tali sepatunya Bunyi-bunyi Iya Gitu kan Iya Sama paling seru Kalo bola keluar Iya betul Tapi gak boleh Gak boleh langsung dikasih ke tengah Harus kasih ke ini dulu Karena ada batas-batasannya Iya Kayak gitu That's why Kenapa kamu harus menonton Karena tanggal 13 Akan mulai playoffnya Dan untuk jadwalnya Gue ada contekannya Boleh-boleh dikasih tau Gue akan kasih tau Ke kaulah muda Buat yang pengen nonton Nanti di Bandung ya Yes Di Bandung itu Akan mempertemukan Pelita Jaya Jakarta Melawan Ranspik Basketball Terus ada Satria Muda Pertamina Jakarta Melawan Amartahang Tua Jakarta Terus ada Prawira Bandung Melawan Dewa United Surabaya Ada Enesa Monsen Gold Timika Melawan West Bandit Solo Dari semua itu Yang menurut lu Akan sengit Akan tight game itu Yang mana nih Dari yang lu sebutin semua Yang permainan pertama itu Kayaknya semuanya juga sengit sih Itu yang ini Ditandingin sama yang ini Sengit Ini Ini Sengit Satria Muda sama Hang Tua Kayaknya ya Sengit ya Narik Tapi tetep PJ lu ya Iya PJ Walaupun di Hang Tua ada Kelly Mantukan PJ Tapi gue tetep PJ Sorry ya kayak lu Tetep PJ ya Oke dan kaulah muda Bisa dapetin tiketnya Yes Di beberapa tempat Ada bisa dapetin di Loket.com Tokopedia Gotix Dan juga Living by Mandiri Kalau dari lu tentang IBL Ada yang mau tambahin ke kaulah muda? Apa ya Mungkin kalau misalnya Orang-orang yang suka nonton basket Pecinta basket Nggak usah kita suruh Pasti akan nonton Akan datang Mau itu hujan Badai akan datang ke tempat Langsung nonton langsung Tapi mungkin Dari beberapa teman-teman Mungkin Cewek-cewek ya Kebanyakan ya Cewek-cewek kan agak Kurang gitu Sama basket Nonton basket itu Kemarin yang aku perhatiin IBL sebelumnya Semua kalau ada Cita yang Fashion Week Di IBL Semua orang itu datang Bener-bener stylist Bener-bener kayak Lagi nonton NBA Gue ngerasanya gitu Jadi pertama kali gue datang Gue tuh cuma pake Celana jeans Kaos Sama sepatu Nyampe pas di lapangan Gue liat Ini semua cewek-ceweknya Cakep-cakep Bener-bener mereka Niat banget Banget-banget Jadi dari situ gue ngeliat Wah ini ada Satu gerakan Maju banget nih Orang datang Niat Terus kalau Kita liat di Instagram IBL Itu bener-bener yang datang Wah gila Kayak orang-orang luar negeri aja Kayak Kendall Jenner lagi nontonnya Ini keren banget Kayaknya Gitu loh Jadi Kalau kamu mau datang Nanti di Bandung Kamu bisa melihat Orang-orang Dengan style-style yang berbeda-beda Seruannya juga beda-beda Dan pastinya Aku juga bakal datang Dengan style aku yang keren Gokil Ini mungkin bisa ada referensi juga ya Buat tim IBL Buat nambah satu konten Fashion camp kali ya Iya dong Karena konsepnya kayak Kalau lu pernah main 2K Yang di park itu kan Orang-orang ada yang pake headset Gitu-gitu kan Terus pake Air Jordan Terus masuk gitu Emang gayanya kayak gitu Iya-iya Kemarin juga dari timnya IBL Juga udah sempet Masukin beberapa Yang style-nya oke-oke ya Dimasukin ke Instagramnya Disitu orang-orang jadi makin Gak bisa gue harus masuk Di Instagramnya IBL Supaya pemain IBL ngeliat gue Gue harus datang Pake mantel Ayo datang Dengan temukan Jodohmu Gak tau Kita gak tau Oke ini adalah pertanyaan terakhir Sebelum kita udahin podcast Podcast yang satu ini Gue cuman mau nanya Lu udah Lu lebih prefer yang mana Tidak bisa bermain basket lagi Atau tidak bisa datang Ke tempat hiburan malam lagi Oh Mau bilang apa Ya sensor aja nih ntar ya Ayo Ini pertanyaan terakhir nih Mika ini pasti lu yang bikin pertanyaan Iya tuh Mika nih Ayo Gak bisa main basketnya tuh Bukan karena kayak Sibuk apa enggak ACL mungkin Atau gak bisa datang ke dunia Hiburan lagi Kayak udah dilarang Udah di blacklist sama semua tempat Gue pilih Gue gak bisa datang ke dunia Hiburan malam lagi Karena gue bisa bikin party sendiri Di rumah gue Jadi gue tetep Mind basket bro Itu nih Kau lah muda Terima kasih banyak Buat Erika udah ngobrol-ngobrol Abis ini kita gak ada challenge Buat kau lah muda yang penasaran Nanti liat aja video selanjutnya So waktunya Aku Rafa pamitan Dan aku Erika Carlina Jangan lupa ya Nonton basket ya Itu dia Dan jangan lupa Lupa untuk menikmati Di rata-rata